Mantan menir artis Fujianti Utami Putri alias Fuji, Batara Agen ditangkap polisi terkait kasus dugaan penggelapan dana. Sebelumnya Fuji telah melaporkan Batara terkait pasal 374 KUHP dan atau-atau pasal 372 KUHP pada September 2023 yang lalu. Benar kita telah menahan saudarabah. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan sejak Sabtu, 29 Juni 2024, kata Andri saat dihubungi, Jumat, 5 Juli 2024. Batara diduga menggelapkan dana sebesar Rp1,3 miliar milik Fuji. Hal ini juga diakui oleh Batara setelah ditangkap. Tersangka Batara Agen membenarkan bahwa total uang nominal Rp1,312,997,100 pembayaran dari brand dan atau agensi dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fujianti Utami Putri tersebut masuk ke rekening ban pribadi milik terlapor. Dan uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak diberikan kepada saudari Fujianti Utami Putri, jelasnya. Diketahui kejadian nahas dialami oleh Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji. Sebab mantan kekasih Tarik Halilintar itu dicurangi oleh mantan rekan kerjanya sendiri. Uang senilai lebih dari 1 miliar dibawa kabur oleh mantan rekan kerjanya tersebut yang membuat kesehatan psikologis Fuji sempat terganggu saat itu. Fuji menegaskan bahwa kejadian tersebut memang telah diketahuinya sejak tahun lalu, namun ia sudah berusaha membicarakan hal tersebut kepada mantan rekan kerjanya. Alhasil ia pun tidak mendapatkan respon baik. Hingga akhirnya Fuji melaporkan mantan rekan kerjanya itu ke Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 7 September 2023. Seperti yang kita ketahui mantan menir artis Fujianti Utami Putri alias Fuji ditangkap polisi. Mantan menir Fuji tersebut bernama Batara Ageng. Dirinya ditangkap terkait kasus dugaan penggelapan dana. Penangkapan terhadap Batara ini dilakukan atas dasar laporan yang dilayangkan Fuji terkait pasal 374 KHP dan atau-atau pasal 372 KHP pada September 2023 yang lalu. Mantan menir artis Fujianti Utami Putri alias Fuji ditangkap polisi. Mantan menir Fuji tersebut bernama Batara Ageng. Dirinya ditangkap terkait kasus dugaan penggelapan dana. Penangkapan terhadap Batara ini dilakukan atas dasar laporan yang dilayangkan Fuji terkait pasal 374 KHP dan atau-atau pasal 372 KHP pada September 2023 yang lalu. Adapun Batara diduga menggelapkan dana sebesar Rp1,3 miliar milik Fuji. Hal ini juga diakui oleh Batara setelah ditangkap. Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp1,312,997,100 pembayaran dari brand dan atau agensi dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fujianti Utami Putri tersebut masuk ke rekening bank pribadi milik terlapor dan uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak diberikan kepada saudari Fujianti Utami Putri, jelasnya. Diketahui, kejadian nahas dialami oleh Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji. Sebab mantan kekasih Tarik Halilintar itu dicurangi oleh mantan rekan kerjanya sendiri. Uang senilai lebih dari 1 miliar dibawa kabur oleh mantan rekan kerjanya tersebut yang membuat kesehatan psikologis Fuji sempat terganggu saat itu. Fuji menegaskan bahwa kejadian tersebut memang telah diketahuinya sejak tahun.